bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman video ini adalah video belajar tiktok shop yang ke 34 jadi saya lagi belajar tiktok shop sudah 34 minggu seriusnya dan saya upload jadi vlog setiap ahad yang 30 insyaallah jadi teman teman bisa ngikutin proses belajar saya ya dari nol banget yang pertama itu sampai sekarang yang ke 34 silahkan cek aja vlog belajar tiktok shop di channel saya oke ini udah ke 34 minggu alhamdulillah dan minggu ini yang terjadi di tiktok shop kami alhamdulillah traffic naik terus meskipun pelan dalam kurung tidak pasti jadi saya jadi ragu nih karena 2 minggu kebelakang saya berpikir oh ini traffic naik gara-gara saya ganti judul karena si tiktok merekomendasikan suatu judul untuk tiap produk yang kami yang kami upload ya jadi ini kurang ini ini kurang ini ini kami coba ikutin tapi ternyata balik lagi balik lagi jadi produk A nih udah diikutin apa yang mau si tiktok misalkan kurang kata cantik kurang kata manis misalnya kami tambahin cantik dan manis minggu depan balik lagi bukan minggu depan beberapa hari kemudian si produk tersebut diminta lagi untuk tambahin kata yang lain kata yang lain kata yang lain kata yang lain saya jadi ragu itu efektif atau enggak cuman faktanya memang traffic kami pelan naik sih jadi ini traffic naik jangkauan produk ya sama aja sama penayangan produk ya kurang lebih impression sama eee rich ya impression sama rich ini impression nya ini sendrum naik dari awal bulan dari kami saya pertama ganti-ganti giluk itu di tanggal 3 Mei ini kurang lebih terus pelan-pelan naik pelan-pelan naik pelan-pelan naik ini secara umum gradiennya naik tapi kalau dibandingin sama bulan katakanlah sebulan Maret ya sebelum lebaran ya masih jauh di bawah lihat nih kalau bulan Maret itu eee 500 ribu penayangan produk sedangkan bulan Mei ini cuma 200 ribu meskipun belum habis ya Mei disini baru tanggal 27 ya cuman ya jauh setengahnya setengahnya bulan Maret artinya eee jauh di bawah jadi sih jadi ragu cuman ya alhamdulillah naik pelan-pelan naik pelan-pelan eee tapi masih belum menyamai bulan-bulan sebelumnya itu faktanya teman-teman lalu yang kedua yang mau saya mau saya update di vlog ini adalah saya mau cobain short video yang fokus ke satu produk aja jadi saya mau fokus ke satu produk aja ini nam eee produk pokok yang ini mau saya fokus disitu aja eee semua short video mau sampai bosen bikinnya pokoknya fokus ke satu itu aja mulai dari eee beberapa kemarin lusa kemarin lusa saya instruksikan anak-anak di tiktok fokus ke satu produk aja kenapa eee karena ini kan bukan IG ya teman-teman kalau IG itu kalau kita produk kita upload hal yang sama yang sama audience itu bosen followers bosen ini bukan IG ini ini asumsi saya eee kalau tiktok itu kan kalau kita buka FIP ya FIP-nya kita eee kacak gitu random sedangkan yang following juga sebenarnya random jadi gak semua yang following misalkan kita sukanya not follow arsenal misalkan gak melu arsenal terus yang dimunculin sama si tiktoknya meskipun di tab following itu yang saya alami ya dan jadinya menurut saya logisnya kalau saya upload tentang satu konteks terus atau satu produk terus eee gak ada complaint dari customer karena yang disasar itu bukan followers tapi orang yang entah dimana jadi SV kami akan short video kami akan fokus ke satu produk hasilnya gimana ini hasilnya ya ada kenaikan sih ini cuma saya masih belum yakin gara-gara eee gara-gara si kami fokus ke satu produk tersebut jangan-jangan ada hal lain jangan-jangan ada hal lain dan lagi kami itu sangat berharap dapet FIP nah dapet FIP tapi yang ada keranian kuningnya belum kami belum pernah dapet FIP yang ada keranian kuningnya kalau FIP tanpa keranian kuning beberapa kali dapet FIP affiliate juga beberapa kali dapet cuma keranian kuningnya hilang nah sekarang kami mencoba untuk dapetin FIP yang ada keranian kuningnya makanya logisnya produknya tetap produknya fix jadi satu kontennya beda-beda konteksnya beda-beda angle-nya beda-beda yang harap ini dapet FIP nah begitulah itulah strategi saya minggu depan dan saya rasa ini mungkin baru kerasa sebulan ya karena short video itu feeling aja sih saya gak tau ini berhasil atau enggak yang jelas itu dasar pemikiran saya kami coba dulu kalau berhasil alhamdulillah kalau enggak ya cari metode lain oke sekian aja jangan lupa subscribe ini vlog yang ke-34 sampai jumpa di vlog yang ke-35 seperti apa perkembangan toko tiktok shop saya jangan sampai anda lebih jelek daripada toko tiktok shop saya karena yang yang saya ini didokumentasikan dengan jelas ini jelek-jelek tinggalkan yang bagus kerjakan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati